Wanita parubaya ini terlihat syok saat mengetahui buah hatinya yang baru berusia 3 tahun terjatuh dari jendela lantai 2 gedung sekolah Pak Utdahlia di jalan Talang Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Korban yang diketahui bernama Iqbal mengalami luka parah di bagian kepala dan langsung dilerikan ke rumah sakit Cipto Mangun Pusumo untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara sang kakak yang selamat dari maut masih nampak syok atas kejadian yang menimpa sang adik. Kejadian naas bermula saat korban dan kakaknya Hafiz yang berusia 10 tahun tengah bermain di dalam gedung sekolah Pak Utd dengan ditemani sang ibu yang tak lain adalah penjaga sekolah. Namun saat sang ibu keluar dari dalam sekolah, tiba-tiba saja korban terjatuh dari lubang jendela. Diduga keduanya asik bercanda di pinggiran jendela sehingga tidak menyadari jika seluruh kaca jendela di gedung tersebut tidak dilengkapi pengaman tambahan berupa besi tralis. Saya lagi nyuci, dengeran bunyi debu dua kali. Di jendela ini terbuka, saya lari. Saya kabur, lihat. Oh benar, di situ banyak darah. Itu yang saya lihat. Dari atas ini jendela nih. Kalau jatuhnya saya keduanya dengan anak kecil. Anak kecil ini jatuh. Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang unit gawat darurat RSCM. Sementara keluarga korban belum mau memberikan keterangan atas kejadian tersebut. Insiden ini sudah selayaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Khususnya para orang tua agar selalu waspada menjaga anak-anak saat bermain. Agar kejadian serupa tak terulang kembali. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.